Selamat pagi, saudara, kita ajukan informasi pagi hari ini selisih paham antara pengemudi ojek online dan ojek pangkalan terjadi di kawasan pasir impun kota Bandung, Jawa Barat. Peristiwa itu bahkan memicu emosi ratusan pengemudi ojek online hingga terjadi aksi perusahaan pangkalan ojek. Ratusan pengemudi ojek online mendatangi dan merusak tempat pangkalan ojek di kawasan pasir impun kota Bandung, Jawa Barat, selasa siang. Aksi tersebut menimbulkan kemacetan panjang. Pengemudi ojek online melampiaskan amarahnya karena tak terima. Rekannya pengemudi taksi online dihadang beberapa pengemudi ojek pangkalan saat mengantarkan penumpang di kawasan tersebut. Setelah itu ratusan pengemudi ojek online mendatangi Mapolsek Antapani untuk melakukan mediasi dengan pengemudi ojek pangkalan. Untuk mediasi saat ini kita akan secara tertulis, kita akan mediasi untuk menjaga kondisivitas, supaya apa yang menjadi harapan teman-teman online, teman-teman ojol dan teman-teman pangkalan itu bisa sama-sama kita membuat satu persenangkatan. Menurut polisi, peristiwa ini terjadi karena adanya kesalahpahaman antara kedua belah pihak. Juga tentang regulasi atau aturan yang bisa menaungi di antara pihak-pihak ini akan kami jembatani kepada pihak-pihak yang berwenang. Sekali lagi bahwa untuk kejadian ini tidak ada kejadian yang bentrok fisik dan lain sebagainya. Sebelumnya sempat viral di media sosial, video seorang penumpang merekam aksi penghadangan yang dilakukan pengemudi ojek pangkalan terhadap taksi online di kawasan Pasir Impon. Taksi online dilarang melintas padahal penumpangnya tengah terburu-buru untuk turun di kawasan tersebut. Muhammad Rizal melaporkan dari Bandung, Jawa Barat. Terenang melaporkan dari Bandung... Terima kasih.